Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda? Semoga sehat dan selalu sehat ya Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 Kita harus semangat dan juga berinovasi Nah episode kali ini saya Chris Santi Tentunya dalam program kesayangan Anda Adi Karya Parlemen akan membahas mengenai inovasi terbaru Dari Provinsi Jawa Barat tentunya berfokus pada e-commerce Dan untuk membahas hal tersebut Saya sudah berada di kawasan Dago Tea House Bersama dua narasumber saya hari ini Yang pertama tentunya tidak asing untuk Anda Kalau saya ketemu beliau Pasti selalu ada berita baru Dan juga inovasi terbaru Nah di samping saya ada Pak Yunandar Beliau adalah anggota DPRD Jawa Barat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat pagi semuanya Ada kegiatan apa? Sedang hektik apa nih Pak Yunandar? Ya kalau kami di DPRD biasa Tugasnya memang hanya menyusun regulasi kebanyakan Juga kami berinteraksi dengan mitra di ASN Untuk mengawasi kerja mitra Dan juga saat ini sudah mulai membahas Soal anggaran untuk tahun depan Oke 2022 ya Padahal baru berjalan Oh 4 bulan nih Pak Yunandar Dan Pak Yunandar di hari ini Tidak sendiri karena di samping beliau Sudah ada Pak Harif Selaku Direktur Jabat Kreasi Halo Pak Harif apa kabar? Baik selamat pagi Maaf nih kita ganggu tugasnya Gak apa-apa Untuk pemirsa Bandung TV Pasti pemirsa Bandung TV ini sangat ingin tahu Berkaitan dengan inovasi teknologi Yang memang ini terbaru ya Pak Yunandar Dan juga Pak Hari Berkaitan dengan Borondong Borondong Borondong.id Merupakan inovasi terbaru Untuk menjual produk-produk UMKM Lokal Asri Jawa Barat ya Pak ya Nah kalau kita bisa cerita Ini latar belakang yang membuat Satu platform ini E-commerce kalau kita bisa Katakan demikian Apa yang melatar belakangnya Tersitanya inovasi ini Pak Yunandar Iya kalau kami di DPRD Karena peranannya dari sisi regulasi Pada tahun 2019 Kami membentuk satu perda Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2019 Yaitu tentang kewirausahaan daerah Nah di dalam perda ini Kami berusaha mendorong Agar kepala pelaku wirausaha Khususnya anak-anak muda Itu punya kemampuan Untuk tadi Berinovasi Dan juga punya penetrasi pasar Yang lebih luas Nah salah satu kuncinya Dan kebetulan kita berada Di era covid Adalah bagaimana Go digital Begitu Nah disana Di dalam perda itu Di bagaimana Pemerintah itu harus berperan Memfasilitasi Selain Go digital di pasar Memang banyak yang lain Misalnya kita juga mengadakan Pelatihan yang rutin Kemudian ada semacam Inkubator bisnis Begitu ya Mendorong permodalan Dan lain sebagainya Tapi Kondisi sekarang Itu menyarankan Satu hal yang memang Sangat urgent Biasanya kalau kita Memulai usaha itu Pasti mikirinnya Pertama Modal Kemudian tempat usaha Begitu kan Kemudian juga mungkin Kemampuan manajer Tapi sekarang Justru yang paling urgent Bagaimana Bisa masuk ke dalam E-commerce tadi Kondisi covid Mendorong Masyarakat Yang Tidak bisa berinteraksi Langsung Harus berbisnis Juga tetap Berbisnis Maka harus masuk ke dalam Platform digital Jadi mau tidak mau Semuanya harus bergabung Dengan tadi Konsep digitalisasi Ini sesuai dengan Omgulan kita Beberapa efek Sudah ke belakang ya Pak Ini harus dibuat Bantuk inovasi Yang memang Memanfaatkan teknologi Di tengah pandemi Dan sekarang Waktunya rakyat kita Bisa mewujudkannya Tentunya dengan Banyak kerjasama Dari beragam pihak Nah kalau saya Boleh tanyakan Pak Inanda Dan juga Pak Hari Apakah ini Semacam BUMD Atau konsepnya Seperti apa Bersaitan dengan Borondong.id Ya inisiatifnya Dari Pemerintah Pemerintah Jawa Barat Hari ini kan Ketua Komite Kreatif Dan Inovasi Jawa Barat Singkat kreasi Itu adalah Satu komite Yang dibentuk oleh Pak Gubernur Nah Beliau melihat Mungkin bersama Teman-temannya Ya Kondisi sekarang Harus didorong Di bagaimana Caranya UMKM kita Tetap bisa berdaya Kalau kita buka Marketplace Seluas-luasnya Sesungguhnya Pada akhirnya Belum tentu UMKM Bisa masuk Dan belum tentu Ketika masuk Bisa bersaing Selama ini Kita lihat sendiri Marketplace Kita sebagian besar Itu produk-produk Dari impor Nah itu yang Coba kita Berikan Semacam Afirmative action Bagaimana caranya UMKM itu Masuk marketplace Tapi dia juga bisa Menjual Tanpa harus bersaing Dulu dengan Produk impor Yang memang Kelasnya mungkin Sudah beda Kalau marketplace Yang lain Kita mencoba Diskusi dengan Keliling Jawa Barat Terus bertanya Kepada pelaku Sebenarnya apa sih Yang jadi Kesulitan mereka Banyak yang Bilang bahwa Oh iya Kami setelah pelatihan Kami bingung Ini kami harus Ngapain setelah itu Terus kemudian Harus kemana Dan jualnya Ke siapa Dan lain sebagainya Nah pertanyaan-pertanyaan ini Akhirnya kita coba Tackle lewat Siborongdong.id Salah satunya adalah Kita jualnya ke siapa Karena mereka yang Sebelumnya Tidak di digital Sudah terbiasa Offline Misalnya mereka melihat Marketnya itu yang mereka jual Kesiapa nih orangnya Nah oleh karena itu Itu memberikan Rasa Keamanan Mereka dalam penjualan Nah karena itu Kita coba Ya udah kita buat Close loop marketplace Yang Membantu mereka Untuk clear jualnya Kesiapa Salah satu adalah ASN Terutama di masa pandemi ini Kelompok masyarakat Yang tidak dirumahkan Tidak di PHK Dan tidak Dikurangi gajinya Itu salah satunya adalah ASN Nah ini yang kita coba Tawarkan kepada Para UMKM ini Dan responnya Sungguh luar biasa Sampai Satu bulan Di launching Itu sudah Seribu UMKM Mendaftar Seribu Ya Seratus Seratus UMKM Sudah terlisting Di website Onboarding Dan produk yang tersedia Itu sudah sekitar 4.500 Produk Ya yang sudah tersedia Di gudang kita Oke dan dominasi Dari produk-produk Yang dijual di sana Dominasinya Sebenarnya masih banyak Di kuliner dan fashion Tapi beberapa Produk-produk lain Juga mulai masuk Seperti mainan Terus kemudian Yang jadi hit Salah satunya adalah beras Jadi Ya jadi Ada beberapa Kita juga kerjasama dengan Patriot desa dan DPM desa Untuk Untuk kira-kira Komoditi desa apa nih Yang bisa kita angkat Untuk Go Digital Salah satunya adalah Beras Jadi waktu itu Dari Subang Itu salah satu Mitra kita yang pertama Yang masuk listing Dan Sampai sekarang Beberapa ASN rutin Untuk beli beras Via Borong Dong Memang Target pasarnya Untuk sementara Adalah para ASN Karena jenis ASN Di Jawa Barat pun Satusan ribu Betul Nah Pak Yunaner Kedepannya Mau kasih target Nggak ke Pak Hari Bahwa nanti Jangan ASN aja Masyarakat Bandung Minimal Atau masyarakat Jawa Barat Ya Jadi ini ada Misi pertamanya Saya lihat Adalah bagaimana Mengangkat UMKM berpenetrasi Di market Pada kondisi COVID Jadi memang Fokusnya di Penjualnya dulu Bagaimana penjual ini Terutama UMKM Jawa Barat Yang terpuruk Yang kesulitan Untuk menjual produknya Bisa dibantu Sementara sisi Pembelinya mungkin Ya sebenarnya Yang penting Bisa terjual Dan kemudian Tahap berikutnya Bisa dinaikkan Omsetnya Misalnya Nah Saya melihat Kedepannya Memang kalau ini Nanti Nilai kapitalisasi Pasarnya Sudah sangat besar Ya mungkin saja Dibuka untuk Semua pasar Yang lebih luas Bahkan Untuk awal Misalnya Kita tidak bisa Sebenarnya Sekedar Kalau melihat ya Di Jawa Barat itu Ada sekitar 4,6 juta unit usaha UMKM Itu tidak bisa Mereka itu Menyerahkan produknya Misalnya kemudian Otomatis laku Itu harus ada Treatment dulu Minimal misalnya Kemasan Masalah kemasan saja Di UMKM itu Masih belum punya Awareness Belum punya Satu kesadaran Bahwa itu penting Nah ini Fungsi dari Borong Denggut ID Itu salah satunya itu Bagaimana memberikan Penyadaran Bahkan kalau Mendesainkan Harusnya ini produknya Bagus Enak Kalau kuliner Tapi kemasannya Tidak menjual Tidak menarik Maka Diberikan Diberikan kemasan Dan kemudian Akhirnya Dipromosikan Nah barulah Ketika marketnya Sudah terbentuk Ini baru kita bisa Melihat market yang Lebih luas Mungkin sebenarnya Setelah jadi itu Tidak perlu juga Dibantu Di borong Denggut ID lagi Dia bisa jual itu Ke semua marketplace Yang lain Kalau sudah teruji Memang pasarnya Terbentuk Begitu itu menurut saya Nah yang kedua Memang Ini nanti Kewajiban Pemerintah itu Bagaimana mempromosikan Ini ke market yang Lebih luas Misalnya ya Ke wilayah Indonesia Yang lain Kita mungkin Tidak menyadari Produk-produk Jawa Barat itu Sangat-sangat berkualitas Kalau di Indonesia Buktinya apa Ekspor industri kreatif Indonesia Itu 30% lebih Dari Jawa Barat Artinya kita punya Kekuatan di sana Nah dibandingkan Wilayah lain Profisi lain Misalnya di Indonesia Timur Sudah pasti saya yakin Kita unggul Nah Tapi harus ada Misi muhibah Kesana Untuk mempromosikan ini Baik mempromosikan Produknya Maupun mempromosikan Borong Denggut ID-nya Begitu Jadi itu kewajiban Pemerintahnya Datang ke sana Misalnya dari Dinas Perindustrian Pendagangan Berserta Rombongan Untuk mempromosikan Baik itu Borong Denggut ID-nya Buka Pameran di Daerah Indonesia Timur Begitu Maupun produk-produknya Saya kira begitu Dari ribuan Mitra yang sudah listing Di Borong Denggut ID Dari yang Stakemen Pak Haris sampaikan Dari mereka Pertetak yang memang Harus diperbaiki Di lengkap Sudah pandang Pak Yonera Ada berapa Banyak Pak? Ya Sebetulnya sekarang Memang kita masih dalam Proses tahap kurasi Karena kita juga Senang ya Ternyata animonya banyak Dan memang Tadi banyak Permasalahan-permasalahan Yang disebutkan Memang betul Ada masalah kemasan Terus kemudian Terutama yang Sebenarnya menjadi Trouble utama Itu adalah masalah PIRT Karena kami kan Sistemnya ini Gudang terpusat dulu Untuk bulan pertama Kenapa Gudang terpusat? Karena nanti kita ada Tim marketing sendiri Di marketplace.idnya ini Yang mencoba Oke kita kumpulkan Produk-produk UMKM Kalau satu produk Nggak laku Gimana kalau kita Bundling dengan produk Yang lain Dan itu kan Hanya bisa dilakukan Di gudang terpusat Nah ketika kita Bicara tentang Gudang terpusat Atau fulfillment service Seperti ini Permasalahan paling Utama berikutnya Adalah kemasan Bagaimana dia aman Ketika ditaruh Di gudang Bagaimana dia Delivery friendly Dan lain sebagainya Nah ini juga yang Akhirnya jadi Catatan-catatan kita Kepada para UMKM UMKM yang belum Sempat Bisa masuk Atau listing Atau masih menunggu Giliran untuk masuk Jadi memang semuanya Di handle oleh Borondong.id Sampai dengan penjualan Jadi kalau misalnya Anda masih ragu lagi Untuk menjadi mitra Borondong.id Jangan khawatir Segala hal yang memang Menjadi kekurangan Akan dilengkapi oleh Borondong.id Sudah juga disampaikan Allah, Pak Yunanda berkaitan dengan Packaging Ijin Kemudian FFI Dan tidaknya juga Diurusin ya, Pak Iya, insya Allah Insya Allah diurusin Buat Anda Yang masih penasaran Dengan platform Informas dari Borondong.id Nanti kita akan Lanjutkan Perginjangannya Tentunya masih Dalam program Adikarya Paselemen Pemirsa untuk mendorong Transaksi dari Produk-produk UMKM Yang ada di Jawa Barat Tentunya diputuhkan Usaha serlas Untuk bisa Bersinergi Dan juga Beradaptasi Dengan platform Digital Sudah ada Di Provinsi Jawa Barat Adalah Platform e-commerce Dari Borondong.id Tadi sudah disampaikan Bahwa produk UMKM Apa saja Yang bisa Boleh bergabung Silahkan bergabung Nanti akan diberikan Banyak arahan Dan juga bantuan Dari tim Dan yang paling penting Adalah Ini merupakan Salah satu cara Yang efektif Dan efisien Untuk bertransaksi Di masa pandemi Nah selanjutnya Adakah Standar-standar khusus Atau jenis Usaha khusus Yang boleh Masuk ke dalam Platform ini Sebagai Anggota Dewan Pak Yunanda Tentunya Harus bisa Mengakomodit Kepentingan masyarakat Nah tentunya Apakah ada Klasifikasi khusus Atau kualitas tertentu Bagi produk-produk Yang akan bergabung Ya kalau kita bicara Wirausaha Memang Saya berharap Semua Pelaku Wirausaha Bisa masuk Kesini Walaupun pasti Ada Kurasi nanti Kalau Kang Hari Bilang tadi Itu kuncinya Adalah bagaimana Bisa Membuka Pasar Yang baru Karena ini kan Marketplace baru Buka pasar baru Dan juga bisa Meningkatkan Sales Nantinya Bagaimana Dimulai dari sana Sehingga Akan ada Ketika sudah ada Perputaran uang Maka yang lain Yang begitu masuk Berikutnya Mungkin secara kurasi Ada di bawah Dia bisa diangkat Dengan Perputaran uang ini Saya yakin Kedepannya Yang memang tadinya juga Mungkin Bukan pelaku UMPM Dengan produk yang terbaik Bisa juga tadi Dipasilitas Untuk diperbaiki Kualitas Kemasannya Termasuk Sertifikasi Dan perizinan Lain-lain Nah Tapi saya juga berharap Ini sifatnya Kolaboratif Jadi karena ini Dimulai sebagai Upaya Untuk meningkatkan Kapasitas Market Penetrasi Dari UMKM Jawa Barat Maka seluruh Komponen Setidaknya Di Pemirsa 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 Jawa Barat Itu harus Ikut membantu Jadi tadi Saya misalnya Mengatakan Dinas Pendagangan Misalnya Dia harus membantu Bagaimana memasarkan Baik Borongdong.id Sebagai sebuah brand Maupun produk-produknya Dipromosikan ke Berbagai wilayah Di Indonesia Misalnya Itu bisa online Maupun offline Dan demikian juga Dengan dinas-dinas yang lain Setidaknya minimal Di setiap Instagram Dinas Di Jawa Barat Dia punya Satu Postingan Soal ini Jadi ini Nanti akan menjadi Sebuah Story yang Membesar terus Sehingga Masyarakat UMKM juga Tertarik untuk Melihat peluang ini Oh iya Memang semua Didukung oleh Pemirsa Pemirsa Jawa Barat Seharus sungguh-sungguh Dan Tidak lupa Ini juga dari BUMD kita Misalnya dari Bank BJB Saya kira sudah ada Dukungannya Tapi mungkin Harus ada Komitmen yang lebih Besar lagi Bagaimana caranya Agar Masalah Permodalan Di sana Yang sifatnya Mungkin harus Konsepnya Fintech Misalnya Itu lebih ditangani Juga Menjadi bagian utama Dari bisnisnya BJB Jadi bukan sekedar Menjadi CSR Tetapi juga Betul Dilihat sebagai Sebuah peluang Pasar yang baru Bagi bisnis mereka Karena selama ini Saya lihat Bisnis BJB ini Lebih ke Kredit konsumtif Sementara untuk UMKM-nya Masih sangat kecil Nah ini peluang Besar di sana Dengan adanya Marketplace Marketplace seperti ini Harusnya BJB Berani masuk ke sana Dan memulai Fokus bisnis Permodalan yang baru Tidak hanya Di bisnis konsumtif Begitu Saya melihatnya begitu Jadi Dan terakhir ya Masyarakat Jawa Barat Saya kira juga bisa memberikan dukungan Karena pada akhirnya juga Ketika masyarakat Misalnya ikut mempromosikan Dan suatu saat Dibuka untuk umum Ya itu akan bermanfaat Untuk kita semua Oke Dibuka untuk umum Tentunya ini masyarakat Diharapkan Memberikan Pandangan positif Dan juga tadi Support bagi Provinsi Jawa Barat Tadi untuk Mengembalikan Semangat para pelaku UMKM Nah jabat kreasi Sejauh ini Untuk tadi yang dinyatakan Oleh Pak Yunander Harus distorikan Di setiap dinas Pengennya viral gitu ya Pak Betul viral Apa yang sudah dilakukan? Oke Jadi memang Kita tujuannya Membuat Borong Donglot ID ini Ingin sustain Kedepan Sebagai sebuah entitas Mandiri Akhirnya kami juga Kemudian Bekerjasama dengan PT DEI Untuk mereka yang menjadi Eksekutor Dari si Borong Donglot ID ini Jadi kami di Pemerintah Komite Kraf dan Inovasi ini Mencoba Sebagai Penghubung antara Teman-teman di dinas Dan juga Eksekutor Si Borong Donglot ID ini Di antaranya Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Yunander Minimal ada postingan Di semua dinas Itu sudah kita lakukan Di bulan lalu Dan kita akan coba terus Sounding lagi Dan juga kita saat ini Dari sejak Januari Sebetulnya Kita rutin Sosialisasi Ke dinas-dinas Terutama untuk ASN Untuk berbelanja Kenapa? Karena ketika kita lihat Marketplace ini Angkanya Proyeksi ke depan Cukup menarik Karena Repeat ordernya Sudah sekitar 30% Pak Jadi ASN-ASN ini Tidak hanya Beli sekali Hanya untuk Program launching kemarin Tapi sudah beberapa kali Lalu kemudian Dari market share Yang kita incar Dari seluruh ASN itu Baru 2% Yang jadi membernya Tetapi serapan Produk yang terjual Itu sudah 19% Jadi kalau misalkan Kita bisa tingkatkan Jumlah member ASN Yang jadi member Dan berbelanja Insya Allah Transaksinya Dan juga Traksinya Menjadi lebih tinggi Dan yang terakhir Yang kita sedang Coba lakukan Sebetulnya Sama seperti yang tadi Payunan dan Amanat Kan juga Ini harus Bisa diterapkan juga Ke masyarakat lebih luas lagi Bahkan luar provinsi Insya Allah dalam waktu dekat Mungkin paling cepat Minggu depan Kita akan launching Kerjasama dengan Bali Program inisiatif Dari Gubernur Bali Dan juga Gubernur Jawa Barat Itu 6 programnya Beli Bali Beli Bali Dan kami juga kemarin Romongan besar Jawa Barat Sudah ke Bali Minggu lalu Itu dari Diska Uka Diska Minfo Dan juga Disparbud Sudah bekerjasama Dengan Pemprov Bali Untuk produk-produk UMKM Bali Yang selama pandemi ini Sampai minus 12% Itu kita coba Ingin bantu Untuk dibeli Dapat dipasarkan Di borongdong.id Jadi mulai produk-produk Jawa Barat nantinya Betul Jadi nanti akan ada Kedepannya kami harapkan Ini bisa menjadi Sebuah platform Yang bisa kita Gunakan bersama-sama Tidak hanya untuk Membantu teman-teman Di Jawa Barat Tapi dari Jawa Barat Juga bisa membantu Teman-teman di daerah lain Kenapa Bali? Jogja lebih dekat Dari Jawa Barat Jadi sebetulnya Kalau Bali Kalau Bali tumbuh Jawa Barat juga sebetulnya tumbuh Jadi standarnya di sana ya Betul Karena banyak sekali Produk-produk kita di jual di sana Iya Karena produk kita Banyak yang dijual di sana Dan ada Pak Guyuban Pengrajin Jawa Barat Di Bali juga Bali itu etalasi produk Jawa Barat Keterikatan secara emosional Dan juga bisnis ada di sana Betul Selanjutnya Pak Yunander Pengusaha-pengusaha Apa saja Yang boleh Masuknya Masuk ke borongdong.id Kemudian nextnya Ada beli Bali Ya Kalau Saya sebenarnya tidak membatasi Pengusahanya Jadi asal itu memang berasal Dari Jawa Barat Diberikan kesempatan pertama Kita nanti suatu saat Ya kalau mau jenis besar Itu harus membuka Untuk semua Pengusaha Indonesia ya Artinya Nah tapi untuk awal ini Bagaimana caranya Memfasilitasi semua Pelaku berusaha Terutama yang tadi Yang UMKM ini Untuk masuk Menjadi Tidak hanya sekedar Menjual Setelah Tetapi mereka harus Menjadi Bagian dari sistem Yang memang Bisa naik kelas Begitu Kalau kita sekedar Menjual Kita tinggal pakai Marketplace yang ada Tapi bagaimana caranya Kalau Berbisnis di Borongdong.id ini Yang tadinya Mikro Itu bisa naik kelas Jadi kecil Kecil jadi menengah Menengah jadi besar Begitu Nah itu harus ada Strategi ke arah sana Jadi Akhirnya nanti Borongdong.id ini juga Memberikan Satu Kesan yang Lebih baik Dibandingkan marketplace yang lain Kalau kita Masuk ke marketplace yang ada sekarang Itu pasar bebas Tidak ada pembinaan Kepada UMKM itu Untuk bisa dia naik kelas Itu terserah Anda Anda buka toko Ya Gimana caranya Anda Sukses atau Enggaknya tergantung Anda sendiri Tapi kalau kita Keborongdong.id Karena misi awalnya adalah Bagaimana Memulihkan Para UMKM ini Di kondisi covid ini Bisnisnya Ya Artinya sekalian Nanti ke depannya Seperti itu Polanya adalah Bagaimana caranya Mereka bisa meningkatkan Terus bisnisnya Jadi disana ada Semacam Pembinaan Disana ada Semacam bagaimana Meningkatkan kualitas Dari produknya Begitu Artinya tadi sekali lagi Siapa saja Saya kira harus dibuka Selama itu Untuk awalnya dari Para pelakuran Usaha Jawa Barat Berarti itu Bisa dikategorikan Sebagai salah satu Keunggulan Jika para pengusaha Masuk ke dalam Utara dari Borongdong.id Disamping dengan Marketplace yang Lainnya Selain Ada pembinaan Barangkali ada Keunggulan yang lainnya Dibandingkan dengan Marketplace lain Oke jadi Karena Borongdong.id Ini inisiatif Dari pemerintah Dan di pemerintah Kita sebelum Borongdong.id Ini diluncurkan Kita punya dua program Yang satu adalah Program Icalan Inovasi Cara Penjualan Dimana kita buat Beberapa kelas-kelas Khusus Untuk Teman-teman pelaku usaha Bisa Go digital Dan juga Bahkan sampai ke Pembukuan Financing Bahkan yang terakhir Kemarin perpajakan Itu kita bantu Lalu kemudian Yang berikutnya itu Ada program kedua Namanya Udunan Usaha Dukungan Keuangan Kemarin memang Yang batch pertama Kita baru sama Venture Capital Dan juga Bank Untuk KUR Nah rencananya Setelah kami diskusi Dengan Asosiasi Pembiayaan Fintech Indonesia Mereka meminta Kita siap Untuk membantu UMKM-UMKM Jawa Barat Tetapi Kita butuh Pemerintah itu Bisa menjadi Endorser data Atau agregator Datanya Nah ketika Agregator data ini Kita dapatnya Dari mana Bisa dari data Penjualan Oke kalau dari data Penjualan Marketplace yang sudah Establish Kalau kita minta Data penjualnya Mungkin agak susah Untuk bisa kita Endors oleh pemerintah Tapi kalau kita punya Marketplace sendiri Terus kemudian Data penjualnya Bisa kita ekstrak Untuk jadi Jaminan Untuk Fintech Fintech ini Memberikan pendanaan Kepada UMKM Itu tentunya Jadi keunggulan juga Dimana nanti Teman-teman UMKM Bisa dengan Mudah Bekerja sama Dengan borong Dokter.id Kita butuh nih Data untuk Pinjam uang ke Fintech Nanti Fintechnya juga Kita sudah gandeng Ada beberapa Terus datanya Kita coba siapkan Jadi jauh lebih aman Sebenarnya Dengan menggunakan Borondong.id Selanjutnya Kalau kita berbicara Mengenai Tadi Kalau perbedaan Secara signifinya Sudah terlihat jelas Antara borong.id Dengan marketplace Yang lainnya Kemudian Bagaimana nih Strategi dari Bapak-bapak Berkaitan dengan Meningkatkan pengguna Borondong.id Yang saat ini Masih di ASN Dan tadi Targetnya dari Pak Hari Adalah pengennya Semua ASN Jadi member Tadi jangka 2% Jadi Kalau pegawai Pemprov sendiri Itu ada 36.000 Sekarang Daftar Seribuan Itu berarti Masih sekitar 2% Sementara Untuk seluruh Jawa Barat Dengan kota Kabupatanya Itu ada 306.000 Kalau kita buka Se-Indonesia Itu ada 3 juta ASN Jadi ini adalah Market share Yang sebetulnya Sangat-sangat besar Dan bahkan Kemarin Seperti Bank Indonesia BJB pun Boleh gak kami juga Belanja Dan ini Menurut kami Jadi Segmentasi pasar Yang sebetulnya Nanti bisa berkembang Ke depannya Memang kenapa Kita masih coba Fokus Close loop market Karena kita Ingin Ini menjadi Salah satu Solusi pandemi Mereka itu adalah Clearance sale Jadi banyak produk-produk UMKM yang dead stock Slow moving Susah dijual Dan lain sebagainya Yaudah Yang penting terjual dulu Kita diskon Kita clearance Terus kita kerjasama Dengan siapapun Untuk free ongkir Dan lain sebagainya Itu jadi salah satu Keunggulannya Nanti ke depannya Ini akan jadi Platform marketplace Clearance sale Mungkin bisa jadi Seperti itu Tapi kita nanti Harus melihat juga Persaingan usahanya Nanti akan bagaimana Terus apakah nanti Merusak harga pasar Dari teman-teman UMKMnya Sendiri atau tidak Makanya ini masih Close loop market Diskon Tapi hanya khusus Untuk kalangan tertentu Jadi memberikan diskon Khusus untuk kalangan tertentu saja Nah Sebagai penuntut Ini untuk Pak Yunanda Dan juga Pak Hari Berkaitan dengan Lima sampai Selatan ke depan Progres dari Borondung.id Mungkin ada gambaran Pak Yunanda pertama Ya Kalau kita bicara Bisnis apalagi E-commerce Sebenarnya Sesuatu yang Tidak akan ada Garis finishnya Jadi bagaimana caranya Yang namanya bisnis itu Tetap survive Tapi kemudian Bisa meningkat Dan ketika ada Kondisi yang shock Seperti COVID Ya harus bisa Shifting Harus bisa Kreatif Untuk mencari pasar yang baru Jadi kuncinya disana Termasuk yang E-commerce Dan saya berharap Kedepan ya Kolaborasi dan inovasi Terus ditingkatkan Artinya seluruh Masyarakat Jawa Barat ini Juga Ikut Membantu Ikut berkontribusi Dan merasakan manfaatnya Dari borong Dondot ID Karena ini bisa jadi Kebanggaan Jawa Barat Dan betul-betul Ini memang tujuannya adalah Mengangkat Perekonomian Jawa Barat Secara keseluruhan Dan dimulai dari UMKM Oke Pak Harik Ya Jadi karena kami dikreasi ini Sebagai lembaga nonstruktural Yang tentunya Ada batasan-batasan Aturan yang Yang Membatasinya Kami berharap Borong Dondot ID Ini setelah menjadi Entitas mandiri Itu Dia bisa sustain Kedepannya Kenapa? Karena Harapannya Ini bisa menjadi Platform Milestone Untuk UMKM Dimana sebelum mereka Terjun ke Red Ocean Tadi yang pasar bebas Di marketplace-marketplace lain Mereka bisa berlatih dulu Di Borong Dondot ID Sehingga nanti harapannya Kedepan itu Borong Dondot ID Ini menjadi Top of mindnya UMKM Ketika saya mau belajar digital Ke Borong Dondot ID dulu Dan itu yang Jadi positioning Yang ingin kami incar Kedepannya Biasa Sisi misi dari Borong Dondot ID ini Tempat belajar Tempat membantu Para pelaku UMKM Dan juga tempat membantu Transaksinya Antara pembeli Dan juga penjual Di tengah pandemi Yang efektif dan efisien Terima kasih Pak Yunanda Selaku osyarakat Sudah bisa mengakomodir Harapan dari masyarakat Jawa Barat Terutama Para pelaku UMKM Dan tetap Tadi Yang harus digarisbawahi Adalah Kita 5 Sampai dengan 10 tahun ke depan Platform e-commerce Dari Jawa Barat ini Akan terus terpah Dengan segala perubahan Dan juga inovasinya Betul ya Bapak-Bapak Terima kasih Sudah hadir bersama saya Dalam program Adikarya Parlemen Sukses selalu Dan juga Selamat menyelesaikan PRPR yang ada Dan jangan lupa Jaga kesehatan Dan untuk Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dengan vaksinasi COVID-19 Saya Kristian Nanti pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa